ini Raden Raden kira-kira saudara Raden kira-kira ngerti enggak apa arti kata taruh tolong yang lain di mute dulu selain saudara Raden di mute dulu ya saudara Raden kira-kira tahu enggak taruh itu apa perkenalan Ustadz oke cukup sampai disini ya berarti Alhamdulillah saudara dan sudah tahu videonya yang mau on boleh juga eh jangan lupa untuk menutup aurat ya yang tidak menutup oke baik ini kalau di sebagian daerah kita memang ada yang karena terpaut waktu mungkin sebagian udah ada sebagian ada yang baru saja dan baru masuk oke baik jadi itu tahu awal ketika kita jumpa dengan orang lain dan kita ingin ngobrol dengan dia sedangkan tidak mengenal kita tidak mengenal satu sama lain kita pakai taruh nah oke sekarang eh siapa ini Cindy Yuliarnis Putri silahkan dibuka audionya minimal oke Cindy coba dibaca ini Assalamualaikum terus Waalaikumsalam oke cukup disini ya kalau kita perhatikan ini saya rasa sudah setiap orang dari kita sudah mengenalnya Assalamualaikum Assalamualaikum memang apa namanya meskipun kita awam dalam bahasa Arab tapi kita nggak bisa untuk mempelajari bahasa Arab nggak bisa nggak harus bisa baca tulisan Arab itu modal awal ya kecuali kalau kita hanya belajar dengan mendengar saja maka itu salah satu metode lain tapi kita pakai disini adalah dalam kita mempelajari ini kita harus tahu bahasa Arab bisa membaca tulisan Arab yang perlu diperhatikan disini ya disini dalam menjawab Waalaikumussalam orang ketika membilang ke kita Assalamualaikum maka tolong diperhatikan jawabannya seperti yang dicontohkan barusan oleh saudari Cindy dia bacanya kayak mana Waalaikumussalam oke silahkan ditirukan buka mikrofon masing-masing Waalaikumussalam oke silahkan ditutup kembali jadi jangan sampai kita menjawabnya seperti umum atau lumrahnya orang atau ketika memberi salam mereka kadang ya tanggung kali kalau kita bilang ada yang bilang yang seperti ini kalau kita tinjau dari hukum syaranya nggak buat nggak nggak apa namanya bukan doa yang 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 mesti kita jawab Assalamualaikum itu dalam bahasa Arab kalau orang sebagian memelesetkannya sehingga karena terbiasa mengucapkannya dengan tidak benar maka meskipun kita tidak jawab kita tidak berdosa ya perlu diperhatikan ini sama-sama Assalamualaikum kalau orang tuh bacanya benar kemudian apa namanya makhrutnya juga benar tempat keluarnya huruf dia juga pas sesuai dengan bahasa Arab kemudian panjang pendeknya juga pas jika yang mengucapkan adalah satu orang laki-laki yang sudah balik sudah mukallaf seorang muslim mukallaf mengucapkan salamnya kepada satu orang laki-laki juga muslim mukallaf maka ketika seperti ini keadaannya orang yang diberi salam itu dia punya kewajiban untuk menjawab salam Waalaikumussalam yang seperti ini ketika seseorang memberi salamnya lengkap Assalamualaikum maka kita jawabnya Waalaikumussalam sekali lagi apa Waalaikumussalam bukan Waalaikumussalam bukan apalagi nggak tahu saya kemungkinan sebagian daerahnya beda-beda ya kenapa ini perlu diperhatikan karena salam itu doa ketika kita didoakan oleh orang lain apa ya kita tidak mendoakan yang sama minimal kalau dia mendoakan kita baik kita doakan kebaikan pulang lebih baik lagi kalau kita jawab lengkap Waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh nah yang seperti ini bagaimana kita bisa mengetahuinya kita bisa mengetahui hukum-hukum seperti ini bukan hanya dengan mempelajari bahasa Arab tapi disamping kita mempelajari bahasa Arab nggak lepas dari menghadiri selalu majelis ilmu agama majelis ilmu agama yang disitu dijelaskan tentu yang awal dan yang paling utama adalah ilmu yang fardu tentu ilmu agama yang fardu seseorang ketika dia mempelajari bahasa Arab namun dia tidak mengenal apa yang Allah wajibkan kepada dia dia tidak mengetahui dan acuh-ta'acuh terhadap hukum-hukum syar'i maka orang seperti ini ditakutkan dan dikhawatirkan justru terjatuh ke dalam dosa sedangkan dia tidak merasa makanya nggak cukup seseorang hanya belajar bahasa Arab saja tapi mengenyampingkan ilmu agama yang pokok yang fardu mungkin sebagian dari kita ada yang belum tahu bahwa ilmu agama itu tidak dalam mempelajarinya bukan suka-suka hati kita karena ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu fardu'ain ada yang hukum mempelajarinya fardu'kifaya maka ketika ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu fardu'ain setiap individu yang sudah mukallaf dia punya kewajiban untuk mempelajarinya agar bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa sehingga bisa selamat di dunia maupun di akhirat kelam itu baik itu jadi kita kembali ke pembahasan kita Assalamualaikum Waalaikumsalam sekali lagi kalau kita mau memberikan salam mendoakan orang lain agar mendapat keselamatan kita bilangnya apa Assalamualaikum oke kemudian jawabannya Waalaikumsalam warah simple ringkas kalau yang sudah lumrah kita dengar panjang kali lebar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya kemudian jawabannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ada pun kata selanjutnya eh silahkan saudara Badowi dibuka video dan audionya Atau siapa yang duluan silahkan Mananta ya oke selanjutnya jawabannya Ana Ana baik silahkan ditutup kembali jadi disini Mananta kemudian jawabannya Ana oke ini langsung saya ketika saya tanyakan silahkan siapa yang cepat untuk bisa interaktif itu lebih baik sehingga kita suasana suasana belajar komunikasi menggunakan bahasa rapin hidup dan susah untuk mengantuk baik Mananta eh kira-kira apa maknanya silahkan dijawab siapapun ya silahkan ya silahkan roli Amanda atau siapa ini silahkan yuk halo belum sampai suaranya silahkan silahkan dijawab yuk artinya siapa kamu oke artinya siapa kamu sedangkan Ana itu saya kira sudah menjadi bahasa yang lumrah di kalangan kita nah Ana siapa ini kenapa kok Mananta kenapa kok bukan Mananti dalam bahasa Arab beda harokat beda arti ya kalau Mananta siapa kamu eh kamu nya di sini kalau dalam bahasa kita kan gak ada beda mau kamu perempuan kamu laki itu gak ada beda tapi kalau dalam bahasa Arab ketika Ana maka itu khusus maka itu khusus untuk siapa laki-laki khusus laki-laki tapi kalau perempuan anti anti oke nah beda dengan Ana kata Ana ya kata Ana itu tidak ada bedanya antara laki ataupun perempuan jadi mau laki yang ngomong tentang dirinya saya ataupun perempuan jawabannya sama Ana dia bilang Ana kenapa kok di mode ya barusan agak berisik makanya saya langsung mode ya oke yang putri ya silahkan dibuka satu aja mic nya atau dua orang boleh dengan putra silahkan oke silahkan ditirukan man ant man ant man ant oke ant ini kenapa kok saya sukun karena kita karena dia di akhir ya sama ketika kita baca Al-Quran kita baca sukun juga Bismillahirrahmanirrahim bukan kita baca seperti itu jadi insyaallah akan kita biasakan ketika kita berhenti di satu huruf maka huruf itu kita baca sukun oke oke silahkan diikuti man ant man an matita an an oke jadi kalau seandainya kita kita umpama lupa nih ini laki-laki atau perempuan bedanya apa ketika mengucapkan dalam bahasa Arab maka lebih mudahnya kita sukun aja terus ant seperti itu gimana saudara jelas sementara saudara-saudari gak mesti harus oke gak mesti harus kita bisa bilang man anta ketika orang yang kita ajak bicara pria dan gak mesti kita harus dikatakan anti ketika kawan yang kita apa lewan bicara kita adalah wanita ini lebih simpel ya man ant kita sukun terus kita baca sukun huruf terakhirnya baik ada pun jawabannya ana nah ketika seseorang ditanya anda siapa yang yang seperti ini itu jawabannya tergantung kita mau menjelaskan tentang identitas kita sendiri apakah kita ingin menjelaskan kita profesinya apa atau kita ingin menjelaskan bahwa nama kita itu siapa atau apa ya makanya disini kalau kita tengok di screen share disini ada kata Ahmad sebentar ini waalaikumussalamaturi jahatah haa mahu oke ya oke ini kalau kita tengok ada kata Ahmad oke jadi ketika kita mau menjawab kalau seandainya nama kita Ahmad orang tanya kemudian kita tinggal jawab anak Ahmad kalau seandainya kita siapa disini ada lagi namanya Lara bukan Laro ya orang bagian apa namanya yang tinggal di luar negeri itu kadang kalau kita perhatikan betul mereka kadang ketika mengucapkan Ro bukan sesuai dengan bagaimana ketika kita membaca sesuai tajwid karena sebagian orang macam ini seperti ini La kalau kita sesuai dengan tajwid kita bacanya La Ro karena Ro itu dia tebal bukan tipis sehingga tidak kita baca Ra ya sebagian daerah kita di Indonesia ini ini kadang Ro dibacanya Ra jadi kalau ini bisa kita baca La Ra ada pun di sampingnya silahkan dibaca siapapun ya betul Ilyas Pak Badawi Ilyas selanjutnya ini kata silahkan dibaca silahkan dibaca Sidi yang kata yang keempat yang paling kiri kalau dari layar kita Samir Samir cara bacanya adalah Samir bukan Samir karena yang panjang huruf Mim dalam dalam bahasa Arab ini saudara-saudari bapak ibu adik abang perlu diperhatikan panjang pendeknya dia sangat berperang bukan hanya harokat ketika dia berubah arti juga ikut berubah cara baca kita pun menentukan ya cara baca kita pun menentukan jadi jangan sampai kita baca huruf yang sebetulnya dia pendek kemudian kita panjangkan ini Rizkan kenapa saya katakan Rizkan ambillah contoh la ilaha illallah yang betul seperti yang saya bacakan barusan la ilaha illallah la panjang ilaha la-nya yang panjang selainnya pendek illallah illa itu berhubung masuk ke lafzul jalalah Allah kita bacanya pendek yang kita panjangkan yang mana lam pada kata Allah pada lafzul jalalah pada kata Allah itu kita panjangkan illallah seperti itu jangan sampai dibaca la ilaha illallah ini ngeri pak bu bang dek saudara ya kenapa ngeri karena artinya rusak tadi saya sudah ingatkan ya dalam bahasa Arab panjang pendek itu sangat menentukan seandainya huruf yang seharusnya dibaca pendek malah dibaca panjang artinya bisa berubah contohnya seperti contoh barusan la ilaha illallah Allah maknanya tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan dalam kurung yang berhak disembah kecuali Allah atau selain Allah tapi kalau dikatakan la ilaha illallah wal'iazubillah artinya dan ini tidak akan ada seorang muslim pun yang meyakininya artinya rusak apa artinya la ilaha illallah ketika ha pada kata ilah dipanjangkan artinya tiada dua Tuhan selain Allah wal'iazubillah jelas saudara-saudara saudari makanya diperhatikan dalam membaca bahasa Arab panjang pendeknya terlebih ketika kita membaca Al-Quran bapak ibu saudara kehidupan kita ini tidak bisa dan tidak akan pernah bisa kita terlepas dari ilmu agama kenapa karena contohnya saja barusan ketika kita sebetulnya katanya itu pendek tapi dibaca panjang orang kalau dia wal'iazubillah tahu arti dari kata la ilaha illallah bahwa artinya tiada dua Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah tapi dia sengaja mengucapkannya bukan karena tidak sengaja maka orang seperti ini wal'iazubillah telah keluar dari Islam kenapa menyekutukan Allah mengatakan Allah ada dua mengatakan ada Tuhan selain Allah bagaimana mungkin seseorang bisa dikatakan muslim sedangkan dia mengatakan ada Tuhan selain Allah itu makanya perlu di perhatikan berkenaan dengan bahasa Arab kalau bahasa kita kalau bahasa kita bahasa Indonesia dipanjangin yang apa namanya mungkin panjang pendek gak ada bedanya tapi kalau dalam bahasa Arab tidak seperti itu makanya kebutuhan kita terhadap ilmu agama melebihi kebutuhan kita terhadap sandang pangan dan papan sekalipun baik itu kebutuhan primer tersier ataupun sekunder yang kita butuhkan sehari-hari baik kita lanjutkan nah selanjutnya disini kata ada di bawah kata Ahmad ya disini salingkari kelihatan ya saudara saudari abang adik ya silahkan dibaca kata apa ini tobi 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 ah mantap itu dia ya cara bacanya pobi yang panjang yang huruf apa ba yang pertama oke jelas sementara yang dipanjangkan huruf ba yang pertama nah bukan maaf saya baru sadar sebentar ya supaya lebih jelas lagi ini saya besarkan sedikit lagi oke sebentar sebentar nah ini dia baru oke baik kita lanjutkan saya akan bertanya kemudian saya minta satu orang atau dua orang atau tiga orang laki-laki atau siapapun yang penting kaum pria ya menjawab ana ahmad ana tobi ketika saya tanya man anti ketika saya tanya apa man anti ini saya pakai man anti supaya kita bisa bedai oke ketika saya tanya man anti maka silahkan kaum wanita menjawab ana lara ana tobi demikian selanjutnya man anti silahkan dijawab ana ilyas ana ustaz ahmad ini mudhakar apa saudara-saudari ahmad mudhakar 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 zal kaf roh makanya kita bilang mudhakar jelas ya roh dalam bahasa Arab itu mirip rohnya orang Inggris ketika dia kita baca sukun dan sebelumnya adalah fathah ini bagaimana saya tulis disini silahkan diperhatikan mu dak kar ini kalau kita perhatikan kaf disini tasdid ya disini ada titiknya kemudian disini fathah di atas kaf di atas tasdid di atas kaf kemudian disini roh disini kita baca sukun ya kita baca sukun harukatnya macam telur gitu ya nah itu kita bacanya apa mudhakar silahkan diikuti mudhakar mudhakar silahkan diulangi mudhakar oke jadi rohnya itu macam orang Inggris macam orang Inggris macam orang Inggris bilang how are you gitu ya are bisa di dengar dengan jelas saudara saudari bapak ibu iya insyaallah alhamdulillah baik oke kita lanjutkan oke selak sekarang kita kembali ke pertanyaan saya ketika yang saya bilang man anta silahkan kaum laki-laki menjawab ana ahmad oke kita mulai man anta ana ahmad oh mantap ana tobib itu dia ana ahmad disukun dal ada kolkola ada de ya kemudian selanjutnya karena disini ada huruf ba kita bacanya apa ana tobi be jelas saudara saudara saudari jelas jelas alhamdulillah baik kita lanjutkan sekarang kaum hawa mananti ana 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 Armen sama ana 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 付 ana ana Bang, kakak semua, jangan pernah malu untuk mempraktekkan dalam keseharian ini. Mananta, manana, meskipun kita ngomong, mungkin sebagian orang ketika ada orang ngomong di depan cermin gitu, dibilangnya, ini orang lagi kuman atau gimana. Tapi itu bukan urusan kita. Karena ini kunci dalam berbahasa, itu adalah praktek. Jadi meskipun orang nampak melihat kita kayak orang enggak waras, tapi karena kita punya tujuan, punya goal yang harus kita capai dalam jangka sekian waktu, maka buang rasa malu, kita pakai bahasa Arab, niatnya apa? Karena ini bahasa Nabi kita, Muhammad SAW, kita ikuti beliau hatta dalam berbahasa, dan bahasa Arab merupakan bahasa penduduk surga, dan bahasa Arab merupakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan enggak ada cara lain untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi sesuai dengan pemahaman para ulama, kecuali dengan kita paham bahasa Arab, atau dengan mempelajarinya dari mereka yang amanah, paham dalam bahasa Arab, amanah dalam menyampaikan ilmu agama, dengan sanat yang bersambung kepada Rasulullah SAW, dan satu lagi, apa itu fiqoh? Apa itu fiqoh? Terpercaya. Karena ilmu agama, saudara-saudari, bapak, ibu, abang, adik, kakak, semua, ilmu agama tidak bisa kita ambil dari sembarang orang, hatta dalam bahasa Arab, sekalipun. Awas, hati-hati dalam mempelajari ilmu agama. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga, Man Anta, kaum Adam, silahkan. Ana Ahmed. Ana Ahmed. Yang ketiga ini, yang saya lingkari ini. Ana Ilyas. Oke, selanjutnya. Ana Ustadz. Ana Ilyas. Ana Ustadz. Ini Zal ya, saudara-saudara. Zal. Jangan salah, sebagian orang kita, orang Indonesia ini. Zal, dia bacanya Zai. Yang parah lagi, makanya Sin Ustadz. Kalau seandainya, kalau seandainya sekedar dalam percakapan sehari-hari, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Mungkin saya katakan. Karena bahasa Arab begitu luas, kosa katanya sangat banyak, dan sangat luas. Kadang satu kata bisa mengandung 15 ma'ana. Seperti contoh, kata istawa. Kata istawa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman surat Tuhan ayat 5. Ar-Rahman wa'alal'arsh istawa. Ini sebagian kalangan, waliyyadzubillah, memaknai kata istawa dengan bersemayam. Padahal tidak ada seorang pun ulama, ahlus sunnah wal jama'ah yang mengatakan istawa adalah bersemayam atau bertempat. Makanya diperlukan kehati-hatian dalam menuntut ilmu agama. Tidak cukup seseorang hanya dia paham bahasa Arab, atau dia tahu bisa membaca Al-Quran terjemahan, kemudian mengatakan, di Al-Quran ada di situ, disebutin. Istawa itu artinya begitu. Apa kata para ulama? Ilmu agama tidak bisa kita ambil kecuali dari mulut para ulama. Secara talakti. Belajar kepada para ulama. Bukan kepada sembarang orang. Yang kita sendiri tidak tahu, notabene siapa orang itu, apakah dia dapat ilmu bersambung sanatnya. Rantai keilmuan dia. Dia belajar dari gurunya, belajar dari gurunya lagi, belajar dari gurunya lagi. Sambung terus sampai para ulama sebelumnya, dan sampai kepada Rasulullah s.a.w. Atau sekedar ilmu dia berdasarkan kepada Google. Browsing, berselancar di internet, dunia maya dapat WA dari sini, dapat telegram dari sini, kemudian karena dia tengok di situ, isinya sangat menarik bagi dia, dan dia mengira ini kayaknya benar, kemudian langsung di-forward. Saya katakan, hati-hati dalam hatta mem-forward, SMS ataupun WA, atau pesan apapun itu, kalau kita tidak yakin kebenarannya, lebih baik cukup tulisan itu sampai kepada kita. Daripada nanti, ketika di akhirat, kita dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT, dan kita tidak bisa mempertanggung jawabkannya. Karena kita tahu, tiap perbuatan kita, tiap ucapan kita, itu ada dua malaikat yang selalu mengawasi dan mencatatnya. Tentu, seorang Muslim yang memiliki kecerdasan, pasti lebih memilih kehidupan yang selamat, bukan hanya di dunia, tapi kehidupan sejatinya adalah akhirat, sehingga tutur kata dan perbuatannya betul-betul diperhatikan, agar tidak jatuh dalam hal maksiat ataupun keharaman. Baik, kita lanjutkan. Kaum Adam lagi, Silahkan dilihat. Ana? Ana Samir. Ana Samir. Selanjutnya, Ana? Muhandis. Muhandis. Saudara-saudari, oke. Saudara-saudari, Muhandis itu, kalau kita tengok, biasanya dia, bagi yang belum tahu artinya, biasanya dia, orang yang pakai helm kerjanya, di bangunan-bangunan, yang mengatur berjalannya, atau yang membuat sketsa, gambar, kemudian dia yang menyeting itu semua. Apa kira-kira artinya? Mandur. Arsitek. 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 Arsitek, maksud saya itu. Baik, berarti saya mungkin kurang pas ketika menjelaskannya. Maksud saya, seperti yang dibilang oleh kawan kita tadi, insinyur, arsitektur. Itu dia. Oke. Kalau Ustadz, saya kira sudah tahu semua kita. Toby Bah, sudah mirip menjadi bahasa Indonesia. Dia jadinya tabib. Tabib itu dari bahasa Arab. Betul. Toby pun sama. Oke. Sementara ada yang mau ditanyakan? Tiga, dua, satu, jelas. Oke, kita lanjut. Bismillah. Oke. Sekarang, saya bacakan Assalamualaikum Saudara-saudari, Abang Adin semua. Silahkan tirukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Oke, diperhatikan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita jangan lupa. Dalam hati, ya, dalam hati kita niatkan, salam itu adalah, hukum memulai orang mengucap salam adalah sunnah. Salam apa? Karena salam itu sunnah, maka supaya mendapat pahala, kita dalam memberikan salam kepada keluarga kita. Kita niatkan apa? Agar mendapat ridho Allah. Demi mendapat ridho, Allah. Amalan baik apapun, jika tidak disertai dengan niat yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, maka bisa menjadi sia-sia belaka. Ya, itu. Hadisnya jelas, bagi yang sudah pernah belajar, ngaji, atau pernah hadir, atau sering hadir di majelis ilmu agama, saya rasa tidak heran lagi dengan sebuah hadis yang Rasulullah sabdakan, innamal amalu bin niat. Itu dia. Baik, kita lanjutkan. Yuk, silakan tirukan. Man'an. Man'an. Ya, ya. Man'an. Baik. Yang kita baca ini sebelah kanan ya. Yang untuk pria dulu. Baik, selanjutnya. Ana Ahmad. Ana Ahmad. Okey. Ana Tabib. Ana Tabib. Baik. Selanjutnya. Di sini, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, yang kaum wanita, tolong dijaga mikrinya, supaya tidak kembali. Oke, selanjutnya. Man'an. Man'an. Mati tak sukun ant. Ant. Mantap. Man'an. Oke, seperti itu ya. Tempat keluarnya di situ, tak itu. Kayak kita bilang T. Tampak, saudara? Ta. Ta. Oke. An'an. An'an. Ya, ketika lidah kita nempel ke jusi dan gigi. Gigi mana? Gigi bagian belakang. Gigi atas, bagian belakang. Lidahnya nempel begini. An'an. Nah, nempel begini. Nah, begitu nempel, kita lepas. An'an. Oke. Saya berdoa. Saya berdoa. Semoga saudara-saudari semua bisa berjumpa dengan guru yang bisa mengajarkan tajwid pas dengan huruf-hurufnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, yang wanita. Man'an. Yuk, ulangi. Man'an. Oke, selanjutnya. Ana'lara. Ana'lara. Ana' tabibah. Ana' tabibah. Oke, sekarang kita lanjut. Kaum Adam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Man'an. Man'an. Ana'ilyas. Ana'ilyas. Ana'ustaz. Ana'ustaz. Ini zal, saudara-saudari. Perlu kita perhatikan ya. Zaa. Kita bilangnya apa? Zaa. Zaa. Jangan dibilang Zaa. Beda. Antara zal dengan Zai. Ini perlu kita perhatikan. Sebab dia ngaruh dengan keabsahan sholat kita masing-masing. Bentar ya. Saya keluar dulu. Karena berpengaruh dengan keabsahan sholat kita. Kenapa? Al-Fatihah. Kalau kita tengok ada ayat. Sirotul Lazina. Sirotul Lazina. Ini kalau dibaca Sirotul Lazina maka Zai. Maka dia bacaan Fatihahnya tidak sah. Kecuali harus diulang kembali. Sesuai dengan yang diturunkan wa'alaika Jibril kepada Allah. Kepada Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Itu ya. Al-Fatihah. Zaa. 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 Itu dia. Al-Lazi. Baik. Kita lanjutkan. Kaum Adam lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Man Ant. Man Ant. Ana Samir. Ana Samir. Ana Muhandis. Ana Muhandis. Oke. Sudah mengetahui beberapa kosa kata. Mulai dari. Man. Siapa? Anta. Man. Laki-laki. Kemudian. Kemudian selanjutnya. Anta. Itu kamu laki-laki. Kemudian kalau. Oh. Masya Allah. Kemudian kalau seandainya kamu wanita. Kita bilangnya apa? Anti. Ya. Anti. Perlu diperhatikan. Anti berbeda dengan anti. Bukan mati Hamzah. Tapi ti. E. Mati I. Anti. Okay. Anti. Okay. Jadi kalau. Kalau lo kan orang. Sebagian kita di Jawa Barat mungkin ya. Kayak orang Sunda. Kadia-kadia. Mati Hamzah begitu kan. Itu jangan gak usah ditambah mananta. Gitu bukan. Apalagi mananti. Jadi langsung dan biasa aja. Mananta. Dan satu lagi mananti. Okay. Dibahami saudara-saudari? Baik. Alhamdulillah. Okay. Sementara Tobit. Kita sudah mengetahui. Tobit Iba Ustaz Muhandis. Masih ingat? Muhandis apa saudara-saudari artinya? Insinyur. Arsitektur. Insinyur. Itu dia. Selanjutnya. Masya Allah. Kita masuk ke halaman. Oh sebentar. Ini saya tanyakan ke. Ini sampai jam berapa ini kita? Ini saudara-saudari. Sampai jam lima. Masya Allah. Alhamdulillah. Panitia. 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 Atau siapa? Sampai setengah lima. Oh setengah lima mbak. Oh admin. Ya Allah. Mungkin bilang admin susah kali. Oke. 10 menit lagi insya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Nah kalau tadi ya. Itu pertanyaannya man-an. Kemudian ana siapa? Tergantung. Sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Man-ana. Silahkan kirukan. Man-ana. Man-ana. Ana. Kalau ana di sini. Kalau kita perhatikan di sini. Ada As-Sayeduh Hasan. Apa kita baca ini? As-Sayeduh Hasan. Itu kalau kita slow motion. Tapi kalau kita percepat. As-Sayeduh Hasan. As-Sayeduh Hasan. Oke. Sip. Oke. Selanjutnya. Kalau kita tengok sebelahnya. Di sini kita bacanya. As-Sayeduh Lara. As-Sayeduh Lara. Ini perlu diperhatikan saudara-saudari. Di atas ya ada tasdid. Di bawahnya ada kastroh. Maknanya huruf yang bertasdid. Harus ditekan ketika membacanya. As-Sayeduh. As-Sayeduh. Ini sama dengan ketika kita baca tahiyat ya saudara-saudari. Diperhatikan. Karena tahiyat ini termasuk rukun sholat. At-tahiyatul mubarakatul sholatul t'ayyibatulillah. Oke. Ya. Baik. Baik. Kita lanjutkan. Silahkan diikuti. Marhabah. Marhabah. Bukan marhaban ya. Kita bacanya. Marhabah. 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 Siapa yang bisa memberitahu apa arti marhabah? Silahkan. Selamat datang. Oke. Selamat datang. Sama dengan dua atau tiga kata yang lumrah kita dengar di daerah kita. Apa itu? Halo. Selamat datang juga artinya. Halo. Bukan dalam bahasa Indonesia. Maksud saya bahasa Arab juga. Yang sudah lumrah di masyarakat kita. Apa itu? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Itu dia maksud saya. Seratus lagi. Robi'atul adawih. Tamam. Oke. Selanjutnya. Karena ini kita membaca tulisan. Silahkan ikuti apa yang saya katakan. Mak-tu-be. Mak-tu-be. Kali lagi. Mak-tu-be. Mak-tu-be. Tulisannya begini ya. Mim. Kemudian kaf. Kemudian ta. Wau. Dan ba. Oke. Itu dia. Itu sebetulnya sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau tidak salah saya. Karena kalau kita tengok di KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ tertulis termaktub. Silahkan nanti di cek sendiri. Masing-masing ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ana Maktub. Maktub. Ana Hasan. Ana Hasan. Maktub. Maktub. Ana Lara. Ana Lara. Ana Arobi. Ana Arobi. Ini kan ada tasdid ya. Itu ditekan. Arobi. 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 Ana Arobi. Itu dia. Oke. Kita lanjut. Maktub. Maktub. Ana Ajamiyah. Ana Ajamiyah. Nah. Ditekan ya. Karena ada apa? Tasdid. Oke. Kita lanjut. Maktub. Maktub. Ana Misri. Ana Misri. Oke. Ini sod. Bukan seperti kita baca sin. Atau gak jelas statusnya antara sin dengan sod. Misri. Begitu. Cara batinya. Misri. Sod. Ada. Ada unsur. Ada unsur. Sofir utair. Suara kicauan burung. Tapi yang mendominasi bukan justru udara yang keluar. Yang mendominasi justru gesekannya. Sehingga keluar betul-betul so. Siwalnya pakai desisan. Bukan udara saja. Jadi kita lanjut. Misri. Misri. Mantap. Selanjutnya. Maktub. Maktub. Ana Faronsiyah. Ana Faronsiyah. Oke. Selanjutnya. Maktub. Maktub. Anatolib. Benar kan. Anatolib. Anatolibah. Anatolibah. Baik. Sementara di sini. Ini ada tambahan beberapa kosa kata lagi. Kalau tadi cuman apa saja. Silahkan. Ada ustaz. Kemudian. Muhadzid. Tobit. Oke. Tobit. Tobit. Oke. Selanjutnya. Kita masuk ke. Jadi kalau kita total. Baru berapa kosa kata. Man. Anta. Ana. Kemudian. Tobit. Tobibah. Ustad. Muhandih. Baru tujuh. Oke. Simple. Sangat sedikit. Tapi kalau Anda tidak. Apa. Sering mengulangnya. Maka saya jamin. Selepas kita selesai. Hilang semua. Baik. Karena ini bahasa. Sekali lagi saya tekankan. Tolong minimal diulang 17 kali per kata. Ya. Maktub. Itu dia. Oh ya maktub. Satu lagi ya. Ada satu libur itu. Ada lapan. Kemudian kita tambah ini lagi. As-Sayidu Hasan. As-Sayidatulara. Kalau As-Sayid. Itu dalam bahasa kita. Siapa yang ingin tahu. Silahkan dijawab. As-Sayid. Tuan. Aha. Tuan. Berarti kalau As-Sayidah. Nyonya. Bisa nyonya. Bisa. Ibu. Nona. 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 Bisa nyonya. Bisa. Nona. Ada lagi. Oke. Nanti untuk tambahan kosa kata. Insya Allah akan kita lewati bersama. Kemudian di sini Marhaba. Ini sudah lumrah di kalangan kita. Jadi lapan. Sembilan. Sepuluh. Selanjutnya Arobi. Saya kira semua kita tahu ya. Arobi ya. Orang Arab. Oke. Orang Arab ini bagi yang apa. Sayid. Laki-laki. Laki-laki. Tapi kalau kita bilang tentang wanita Arab berarti. Arobi ya. Arobi ya. Tinggal ditambah apa. Pasti. Tak marbutoh saja. Tak marbutoh. Kalau atas D-nya tetap. Tinggal ditambah. Tak marbutoh saja. Itu dia. Kemudian. Kalau Arobi. Itu orang Arab. Kalau Ajami ya. Apa kira-kira artinya? Tinggal ditambah. N-O-N. Jami ya. Berarti. Apa artinya? Saudara-saudari. Kita ini semua. Ajam. Ya. Kita semua ajam. Saya ajam. Asli Jawa. Ajam. Berarti bukan. Apa yang saya garis ini Pak? Bukan orang Arab. Itu dia maksud saya. Keluar juga akhirnya. Bukan Arab. Orang non-Arab. Itu kita bilang ajam. 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 Kalau Arab berarti Arab. Arobi atau Arobi ya. Tapi kalau non-Arab. Kita bilang apa? Ajam. Ajam. Kalau perempuan berarti ajami ya. Kalau laki berarti ajami. Oke. Sementara jelas saudara-saudari? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut. Di sini ada. Ya sebentar. Apa itu? Maktub tadi apa? Ustaz tadi. Oh maktub. Itu. Ah. Itu dia. Bapak Badowi sudah mengabarkan. Apa? Silahkan. Apa? Tertulis. Oh tertulis. Ya. Tertulis. Eh. Tertulis. Oke. Kita lanjut. Kita lanjutnya. Yuk. Silahkan diikuti. Misri udah tadi ya. Oke. Makna dari Misri. Kata Misri ini apa saudara-saudari? Mesir. Oke. Berarti dia ini ketika dibilang Misri. Berarti dia orang? Orang Mesir. Orang Mesir. Laki-laki Mesir. Jadi dalam bahasa Arab biasanya jelas. Antara muzakar. Oh satu lagi ya. Kata muzakar. Dengan satu lagi lawannya adalah mu'annas. Dalam bahasa Arab setiap kata itu biasanya dibedakan antara muzakar dengan mu'annas. Oke. Itu dia. Macam ini. Seperti ini ya Misri. Itu kita bilang apa? Mu'annas. 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 Karena dia pria. Oke. Beda dengan ini. Lara. Kita bilang dia mu'annas. Mu'annas. Apa bacanya? Mu'annas. Oke. Pakin sini apa? Sa'a ustad. Pakin sa'a pak. Mu'annas. Sa'a titik atas tiga ya. Oke. Oke. Kita lanjut. Mu'annas. Oke. Kita lanjutkan ya. Faronsia. Ini nama negara juga ya ini. Kalau tadi Mesir. Sekarang Faronsia. Kira-kira nama negara mana? Faronsia. Faronsia. Ada P. Ada. Prancis. Prancis. Betul sekali. Dia Prancis ya. Tapi kalau Persia bukan Faronsia. Tapi insya Allah kapan-kapan kita kembali lagi. Ini aja dulu. Faronsia. Itu berarti dia seorang wanita. Prancis. Prancis. Baik. Kita lanjutkan. Di sini Anatoly. Talibah. Anapalib. Apa kira-kira artinya? Anapalib. Pelajar. Muzakar apa mu'annas? Muzakar. 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 Oke. Kalau Talibah berarti dia? Mu'annas. Mu'annas. Baik. Mu'annas. Masya Allah. Ini sudah setengah lima. Alhamdulillah. Sampai saat ini kita sudah ada kurang lebih sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, enam belas, tujuh belas. Kurang lebih dua puluh kosa kata. Boleh, Bu. Oke. Jadi, saudara-saudari diingat-ingat tambahannya. Ada kata paktub pertama. Kemudian mu'zakar. Ada lagi mu'annas. Apa lagi? Silahkan diingatkan. A'jam. A'jam. Itu lagi. Kemudian? A'jam. Farenci. Farenci. Terus, selanjutnya? Tolibah. Tolibah. Terus, apa lagi? Tolib. Terus? Tolibah. 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 Oke, terus selanjutnya? Arobiyah. Arobiyah. Selanjutnya? Misriah. Oke. Itu silahkan beberapa kosa kata yang sedikit ini. Betul-betul diulang-ulang terus. Kalau Anda mungkin obsesi dengan bahasa Arab, jangan malu. Print aja terus, taruh di tembok ketika kita masak. Anato Biba, Anato Biba. Kalau yang bapak-bapak mungkin ketika mau buka lemari, taruh di lemarinya. Anato Biba, Anamuhandis, dan seterusnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga perjumpaan kita berlangsung dan selalu dalam ketaatan dan sihat. Dan saya cukupan sampai di sini. Kita tutup dengan tahlil, salawat, dan doa sama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil ghofer lana walil mu'minin wal mu'minat. Sama-sama semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada amin, amin, wa iyaikum. Baik. Assalamualaikum. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam.